Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan saya Rahma Muyasaroh Nur dalam materi partikel pembentuk atom. Bab ini adalah bab pertama di mana kita akan membahas mengenai Demokritus dan Dalton. Siapa sih mereka? Yuk kita cek bareng-bareng. Nah sebelum itu kita perlu kembali ke 2.500 tahun yang lalu. Saat itu terdapat sebuah kepercayaan bahwa semua atau segalanya itu adalah satu. Bahwa satu alam semesta ini merupakan suatu entitas yang sangat besar tapi hanya satu. Dan mereka percaya, orang-orang di Yunani ini ya, filsuf-filsufnya mereka percaya bahwa semua objek, semua zat dan semua senyawa itu terhubung oleh satu buah hal yang tidak bisa berubah. Satu buah hal yang tidak bisa berubah. Dan salah satu orang, orang pertama yang mengajukan istilah atom itu merupakan Demokritus. Dia mengeluarkan teori bahwa atomos itu adalah objek padat kecil dan tidak terpisah dari pendiri alam semesta. Dan ini merupakan satu hal yang sangat sulit diterima oleh filsuf-filsuf Yunani saat itu. Karena merupakan suatu hal yang sulit ya untuk meyakinkan orang-orang akan keberadaan suatu zat atau suatu partikel yang sangat kecil untuk kita lihat. Dan di sini, di materi ini, kita akan membahas bagaimana teori dan juga observasi atau eksperimen yang dilakukan oleh saintis-saintis untuk membuktikan keberadaan dari atom. Nah, yang ada di layar ini, ini adalah Demokritus yang lagi ketawa-ketawa. Jadi, dia ini merupakan lukisannya oleh Hendrik Terebruggen tahun 1628. Demokritus itu, dia diketahui sebagai suatu filsuf yang suka ketawa-ngaka. Jadi, dia dinamakan loving philosopher kalau bahasa Inggrisnya. Dan karena pecar pembawaannya dia dan juga teoriternya dia, dia itu sangat dibenci sama Plato. Jadi, Plato itu nyuruh semua berkas-berkas yang ditulis sama Demokritus itu buat dibakar. Jadi, sampai sekarang tidak terlalu banyak penemuan Demokritus atau ungkapan-ungkapannya yang kita ketahui. Karena banyak yang sudah hilang. Nah, di sampingnya dia ada John Dalton yang hidup tahun 1766 sampai 1844. Dia merupakan seorang kimiawan dan juga fisikawan dari Inggris. Dan dia percaya bahwa di dalam suatu cara berpikir yang logis dan juga eksperimen. Tidak seperti Demokritus atau filsuf-filsuf Yunani saat itu yang dia hanya pakai penalaran saja. Nah, si Demokritus ini dia menalar bahwa perubahan itu terjadi ketika banyak atom dalam satu objek itu terhubung atau tersambung ke berbagai macam cara. Dan dia bahkan mengembangkan teorinya dia. Jadi, dia mengatakan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan atom dengan yang memiliki ukuran, juga bentuk, dan juga masa yang berbeda-beda. Dan dia berpikir bahwa bentuk, dan juga ukuran, dan masa hanya satu-satunya sifat yang membedakan atom-atom yang berbeda tersebut. Dan menurut Demokritus, karakteristik yang lain seperti warna dan juga rasa itu bukan merupakan sifat dari atom sendiri. Tapi lebih ke hasil dari penggabungan-penggabungan di mana atom itu tergabung satu sama lain. Jadi sebenarnya dia sudah penalarannya sudah masuk kan ya. Cuma, sayangnya untuk filsuf-filsuf Yunani ini, dia hanya menalar dan logika saja, tapi tidak ada eksperimen dan observasi yang bisa membuktikan teori-teori yang dia keluarkan atau kemukakan. Nah, sehingga karena dia tidak ada eksperimen dan observasi, jadi dia cuma nalar-nalar logika saja. Padahal sebenarnya sudah masuk jalan yang benar. Tapi karena mereka males untuk melakukan eksperimen, mereka pikir itu tidak penting untuk membenarkan ide mereka berdasarkan pengalaman kehidupan. Jadi mereka ketinggalan hal-hal yang bisa saja sangat membuat kehidupan di Yunani kunikun itu lebih maju dan juga lebih modern gitu ya. Dan filsuf Yunani pada saat itu, dia benar-benar menyangkal teori dari demokritus tanpa ada eksperimen. Jadi cuma mikir, ah tidak masuk akal, terus langsung saja ditolak gitu. Sayangnya, baru dua abad kemudian, berapa abad kemudian ya, baru ada teori atom yang benar-benar bisa diapresiasi oleh orang-orang itu. Kemudian, karena dari teori demokritus dan juga filsuf Yunani kuno yang merupakan banyak dari mereka dalam matematikawan, maka sebenarnya sudah kita tahu bahwa banyak saintis dan juga filsuf-filsuf lainnya yang mempelajari komposisi zat setelah teori demokritus. Sudah diakui ya kan. Tapi baru terobosan terbaru yang paling besar itu terhadap bagaimana kita bisa memahami komposisi zat itu terjadi tahun 1800-an oleh suatu hasil kerja dari kimiawan Inggris yang namanya John Dalton. Jadi sedikit mengenai John Dalton, dia itu sudah mulai mengajar di sekolah jadi guru pada umur 12 tahun, bayangin aja. Dan dia terkenal di sepanjang hidupnya itu sebagai guru ya. Dan di umurnya yang 20-an, dia pindah ke Manchester, di mana dia mengejar lagi mengenai studi-studi saintifik. Jadi dia lebih mendalami ilmu saintifiknya dia. Dan hasil kerjanya dia di sains itu memberikan dia banyak penghargaan sekali. Nah untuk eksperimen dia atau teori dia mengenai atom itu merupakan suatu konsep fundamental yang menyatakan bahwa semua unsur ini terdiri dari atom. Dan kita sudah tahu ya sebelum di materi ini bahwa atom itu berukurannya sangat kecil sekali. Dia merupakan partikel yang paling kecil dalam suatu unsur yang memberikan identitas dari unsur tersebut. Dan dia memiliki diameter itu hanya sekitar 5,4 x 10 pangkat minus 10 meter. Dan dengan ukuran segini itu kalau kita bandingkan ya untuk melihat jari kelingking kita yang lebarnya itu sekitar 1 cm itu butuh 18 juta atom yang tersusun berdampingan untuk bisa membuat lebar jari kelingking kita ini. Butuh 18 juta itu. Begitulah ukuran dari suatu atom itu kecil banget makanya. Nah Dalton dia mempelajari berat dari berbagai unsur dan senyawa. Dan dia tahu bahwa ternyata zat itu selalu tergabung pada rasio tetap berdasarkan berat atau volume. Dan juga senyawa kimia itu selalu mengandung perbandingan unsur oleh massa yang mendukung hukum praus mengenai proporsi definit. Kemudian Dalton juga bereksperimen dan mengamati bahwa mungkin saja terdapat satu atau lebih kombinasi dua unsur. Nah dari hasil eksperimen dia dan juga pengamatan dia dan juga hasil eksperimen dan pengamatan dari saintis-saintis lain pada masanya Dalton itu dia mengemukakan satu teori atom baru. Dan teori atom ini dikenal sekarang sebagai teori atom Dalton. Dan isi dari teorinya dia adalah bahwa semua zat terdiri dari partikel sangat kecil yang disebut sebagai atom. Dan atom-atom suatu unsur memiliki ukuran, massa, dan sifat yang identik. Dan juga atom-atom unsur yang berbeda maka berbeda ukurannya, masanya, dan sifatnya. Teori atom Dalton yang lain bahwa atom itu tidak bisa dibagi menjadi lebih kecil, dibuat, atau diciptakan, atau dihancurkan. Dan atom unsur yang berbeda itu dapat bergabung dalam suatu rasio bilangan bulat sederhana untuk membentuk suatu senyawa kimia. Dan dalam reaksi kimia, atom itu tergabung, terpisah, atau tersusun ulang. Nah, teori atom Dalton itu memang sebagian besar dia diterima oleh komunitas-komunitas saintis. Jadi, merupakan suatu konsep fundamental dalam teori atom modern. Tapi, setelah eksperimen lebih lanjut dan juga observasi lebih lanjut ditemukan bahwa ada tiga hal dari teori atom Dalton yang perlu dirubah. Yang pertama, kita tahu bahwa atom itu bisa terbagi menjadi suatu bagian-bagian. Yaitu, disitu adalah elektron, proton, dan neutron. Kemudian, semua atom unsur itu tidak identik masanya. Kan, dia bilang suatu unsur itu atom-atomnya identik masanya. Kemudian, yang ketiga, jika kita menggunakan teknik fusi dan juga visi nuklir, kita bisa menciptakan atau menghancurkan suatu atom dengan mengubahnya menjadi atom yang lain. Dan disini itu nanti akan muncul partikel alfa dan beta. Itu yang akan kita bahas di bab 7 dan bab 8. Nah, untuk itu cukup sampai disini saja mengenai teori atom Democritus dan Dalton. Dan nanti di bab kedua, kita akan membahas mengenai eksperimen Rutherford. Di mana dia membuktikan suatu hal mengenai atom dan elektron. Untuk itu langsung saja kalian klik bab 2 yang berjudul Atom dan eksperimen Rutherford.